Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Baik, pada kesempatan kali ini saya membagikan sebuah video yaitu bagaimana cara mengatasi sinyal E terus di hp android Jadi kalian bisa melihat di hp saya, kalian bisa melihat disitu sinyalnya E terus dan tidak bisa berganti menjadi 4G Ataupun 3G ya, disitu E terus Nah, kalau kalian mengalami masalah seperti ini silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelumnya silahkan kalian klik dulu tombol subscribe dan kalau sudah terima kasih Baik ya teman-teman, untuk mengatasi sinyal E terus di hp android kita bisa masuk pada pengaturan ponsel seperti ini Baik, setelah terbuka pengaturan ponsel kemudian kita masuk pada bagian koneksi Yang paling atas ini ya, kita masuk pada koneksi Kemudian kita scroll ke bawah dan disini kita pilih bagian Kelola kartu sim ya, nah disini pengelola kartu sim Baik, kita masuk disini Kita tunggu sebentar dan disini kartu sim saya hanya satu saja ya teman-teman Disini indosat orido Oke, kita ketuk seperti ini Nah, kemudian kita perhatikan di bagian mode jaringannya Baik, ini mode jaringannya kita perhatikan Kita ketuk dulu Setelah terbuka disini ada beberapa pilihan Ada LTE, 3G, 2G, sambung otomatis Kemudian ada 3G, 2G, sambung otomatis Kemudian hanya 3G dan hanya 2G Nah, cara agar supaya sinyal kita di HP Android kita tidak E terus Maka kita pilih settingan yang paling atas Yaitu LTE, 3G dan 2G ya teman-teman Kalau kalian setelahnya hanya 3G atau hanya 2G atau 3G atau 2G Maka silahkan kalian ubah menjadi LTE, 3G dan 2G Oke, kita coba dulu Baik, kita ubah Kita tunggu pengubah mode jaringan sedang berlangsung Kita tunggu beberapa saat dan kita perhatikan Sinyalnya otomatis disini menjadi 4G Kalian bisa melihat yang tadi E terus sambungannya Sekarang sudah menjadi 4G Kalian bisa melihat disitu sudah 4G ya teman-teman Nah, ini mengatasi sinyal E terus Atau sambungan E terus di HP Android Tanpa menggunakan aplikasi Baik ya teman-teman, sekian dulu untuk video tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, share dan nantikan video-video saya selanjutnya Dan terima kasih Terima kasih